Terima kasih Anda masih menyaksikan sebutan mas paling cakep kali ini pemirsa Roni Hartawan, Kepala Perwakilan BI Perwakerto, Terus Edukasi Masyarakat dan Pedagang Merchant agar terhindar dari upaya penyalahgunaan kris. Bank Indonesia menyayangkan penyalahgunaan kris di rumah ibadah yang dilakukan pihak yang tidak bertangdung jawab. Atas penyalahgunaan kris tersebut, BI telah berkoordinasi dengan penyedia jasa pembayaran agar kris yang disalahgunakan tidak dapat lagi menerima pembayaran agar tidak merugikan masyarakat dan pengelola rumah ibadah. Dalam melakukan transaksi menggunakan kris, masyarakat dihimbau untuk selalu memperhatikan informasi di dalam aplikasi pada saat memindai kris. Antara lain, memastikan nama pedagang, merchant yang tercantum di dalam aplikasi memang benar pedagang. Merchant yang menerima pembayaran sesuai dengan tujuan transaksi yang dilakukan serta mengikuti petunjuk pembayaran yang diinformasikan oleh pedagang merchant. Masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan transaksi apabila menemukan kejanggalan atau informasi yang tidak sesuai dengan profil berdagang, merchant yang menerima pembayaran atau informasi transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembayaran. Asosiasi bersama, tapi jangan-jangan menimbulkan masa kita, mungkin nanti biarkan satu pintu komunikasinya, saya kembali lagi. Karena itu dari pusat, mengomong masalah itu, tapi poinnya adalah, kayaknya memang perlu interaksi masyarakat. Kadang-kadang kan digital itu mempermudah semuanya, tapi juga mempermudah untuk prof kejahatan. Nah, kalau literasi makin bagus, mengkar pengurang itu. Secara reguler, pedagang diharapkan juga senantiasa memeriksa kris miliknya, sehingga kris yang ditampilkan memang benar kris milik pedagang, terkaitan tidak diganti atau diubah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal terdapat pedagang yang merasa didugikan dengan tindakan penipuan oleh pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab, dapat melaporkan kepada penegak hukum untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.